Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat, iman dan juga Islam Salawat serta salam semoga tercura kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir jaman Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Dalam kehidupan rumah tangga kita pasti akan menghadapi berbagai cobaan Salah satunya adalah pertengkaran antara suami dan juga istri yang bisa menyebabkan hubungan menjadi dingin dan tidak saling bicara Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan seperti ini Mari kita simak kisah hikmah dari Abu Nawas yang penuh kebijaksanaan dalam mendamaikan suami istri yang sudah berminggu-minggu saling diam Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisah menarik dari Abu Nawas Seorang yang terkenal bukan hanya karena kecerdasannya tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup Kisah ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menemukan cara untuk mendamaikan dan sepasang suami istri yang sudah berminggu-minggu tidak berbicara satu sama lain Dengan cara yang cerdik dan penuh makna Abu Nawas menunjukkan kepada kita bahwa komunikasi dan saling memahami adalah kunci dari keharmonisan dalam rumah tangga Pada suatu hari seorang suami mendatangi Abu Nawas dengan wajah khusus dan penuh kegeliesaan Suami itu berkata Wahai Abu Nawas aku sedang dalam masalah besar Sudah berminggu-minggu aku dan istriku tidak berbicara Kami tinggal satu atap tapi seperti dua orang asing Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya Setiap kali aku ingin berbicara rasanya sulit dan istriku pun hanya diam Abu Nawas menatapnya dengan penuh perhatian lalu bertanya apa yang menyebabkan kalian diam satu sama lain selama ini Si suami menghela nafas dalam-dalam awalnya hanya masalah kecil Mungkin tentang hal-hal sepele yang biasa terjadi di rumah tangga Tapi semakin lama kami semakin menjauh dan kini seolah tak ada lagi yang bisa diucapkan Kami merasa kesal satu sama lain Namun tak ingin mengalah Abu Nawas tersenyum tipis Ia tahu bahwa masalah komunikasi yang terputus dalam rumah tangga seringkali dapat memperburuk keadaan Ia lalu berkata Masalah kalian bukan pada pertengkaran tapi pada kepisuan yang kalian pelihara Apakah kau ingin memperbaiki keadaan ini? Suami itu mengangguk dengan penuh harap Tentu saja Abu Nawas Aku ingin hubunganku dengan istriku kembali seperti dulu Penuh dengan canda dan tawa Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana Setelah berpikir sejenak Abu Nawas pun berkata Baiklah aku akan membantumu besok pagi Bawa aku ke rumahmu Tapi sebelum itu kau harus melakukan satu hal Apa itu Abu Nawas? Tanya suami dengan penuh antusias Ketika aku pulang nanti Ketika kau pulang nanti Jangan mencoba berbicara dengan istrimu Justru sebaliknya Bersikaplah seolah-olah kau tak punya masalah Jangan tampak marah atau gelisah Lakukan segala rutin natasmu Seperti biasa Tetapi tetap diam Pahami keadaan dan persiapkan dirimu untuk esok hari Suami itu kebingungan Namun ia tetap menurut dan pulang ke rumahnya Esok paginya Sesuai dengan permintaan Abu Nawas Ia membawa sang penasihat ke rumahnya Saat mereka sampai di sana Istri suami itu sedang duduk di halaman Tampak tidak peduli dengan kedatangan suaminya atau Abu Nawas Abu Nawas pun dengan sopan menghampiri istri tersebut dan berkata Assalamualaikum wahai ibu Aku mendengar ada sedikit masalah di rumah ini Maukah kau menceritakan apa yang terjadi Istri itu mendongak menatap Abu Nawas dengan ekspresi datar Namun kemudian menghala nafas panjang dan mulai berbicara Masalah ini sudah terlalu lama Kami sudah tidak berbicara selama berminggu-minggu Dan aku merasa suamiku tidak lagi peduli padaku Dia lebih memilih diam daripada memperbaiki keadaan Abu Nawas mendengarkan dengan seksama Lalu berkata aku mengerti perasaanmu ketika kebisuan terjadi di antara kalian Setiap hari terasa semakin berat dan hubungan kalian semakin jauh Namun jika kau benar-benar ingin memperbaikinya Aku punya satu cara yang mungkin tampak aneh Tapi aku ingin kau mencobanya Istri itu mengerutkan dahi penasaran cara apa itu Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendali air yang ada di dekat mereka dan berkata Aku ingin kau dan suamimu melakukan suatu hal yang sangat sederhana Setiap kali ingin berbicara sebelum kata-kata keluar dari mulut Minumlah seteguh air ini Lakukan itu sebelum berkata apapun Baik ketika kau sedang marah, senang, atau hanya ingin berbincang Teruslah lakukan ini selama tiga hari Suami dan istri itu saling berpandangan Keduanya beringung Tapi karena mereka sudah begitu putus asa untuk memperbaiki hubungan Mereka setuju untuk mencoba cara dari Abu Nawas Setelah memberikan petunjuk tersebut Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah mereka Sambil tersenyum penuh rahasia dalam hati Ia tahu bahwa terkadang solusi terbaik untuk masalah besar adalah Langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik Tiga hari berlalu Dan pasangan suami istri itu mengikuti saran Abu Nawas dengan penuh ketaatan Setiap kali mereka hendak berbicara Baik suami maupun istri akan menghampiri atau mengambil seteguh Air sebelum membuka mulut Awalnya kebisuan yang mereka pelihara tampak lebih dalam Karena kebiasaan itu Namun secara perlahan-lahan Sesuatu yang ajaib mula terjadi Dengan meminum air sebelum berbicara Mereka berdua mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata Mereka sadar bahwa tidak semua kemarahan perlu diucapkan Dan terkadang yang diperlukan hanyalah jeda untuk mendinginkan kepala Perlahan suasana di rumah mereka mulai mencair Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka Dan komunikasi yang hilang berangsur-angsur mulai kembali Pada akhir hari ketiga Suami itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang jauh lebih cerah Abu Nawas katanya Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi hubungan kami kembali seperti dulu Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari hati kami Istriku mulai berbicara lagi padaku dan aku merasa lebih tenang Abu Nawas tertawa ringan Itu karena air yang kau minum bukan hanya air biasa Tapi itu memberimu waktu untuk berfikir sebelum berbicara Dengan sedikit waktu dan jeda kau dan istrimu belajar Untuk tidak membiarkan emosi menguasai percakapan Kadang yang dibutuhkan bukanlah banyak bicara Tapi cukup hening untuk mendengarkan suara hati masing-masing Suami itu pun tersenyum lega memahami rahasia dibalik nasihat Abu Nawas Kini ia tahu bahwa dalam rumah tangga terkadang bukan kata-kata yang menyelesaikan masalah Tapi kesabaran, pengertian, dan jeda sejenak untuk merenung Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Suami itu pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang Saat tiba di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman yang hangat Sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya Mereka berdua merasa perubahan suasana itu Tetapi tidak ada yang berkata-kata Hanya saling menyapa dengan isyarat penuh rasa saling mengerti Suami dan istri itu kini paham betapa pentingnya jeda dalam komunikasi mereka Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik Sebuah tantangan baru muncul Suami dan istri mendapati bahwa masalah-masalah kecil yang dulu memicu pertengkaran tetap ada Hanya saja kali ini, mereka tidak lagi sering diam Tetapi berusaha menghadapi masalah itu dengan lebih sabar Mereka ingat betul nasihat Abu Nawas tentang air yang diminum sebelum berbicara Bahwa jeda sejenak mampu menenangkan hati Tapi keduanya masih bertanya-tanya Apakah ada cara lain untuk mengatasi ketegangan yang masih muncul di antara mereka Beberapa minggu setelah pertemuan pertama Suami itu kembali menemui Abu Nawas Kali ini ia bertanya Wahai Abu Nawas, air yang kau sarankan Memang membantu kami untuk menghindari pertengkaran Namun masalah-masalah kecil terus saja muncul Apakah ada cara lain yang bisa kami lakukan agar rumah tangga kami benar-benar harmonis Abu Nawas mendengar keluhan suami itu dengan tenang Ia tersenyum dan berkata Masalah kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar Air yang aku sarankan hanyalah permulaan Untuk memberimu waktu berfikir dan menenangkan hati sebelum bertindak Namun untuk benar-benar menyelesaikan masalah-masalah kecil itu Kau dan istrimu harus mengubah cara pandang terhadap hubungan kalian Suami itu kebingungan bagaimana maksudmu Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengajak suami itu untuk berjalan ke pasar di sana Mereka berhenti di depan sebuah toko perabotan Di luar toko terlihat sebeberapa cangkir dari tanah liat yang dijual dengan harga yang sangat murah Abu Nawas mengambil salah satu cangkir itu dan berkata Lihatlah cangkir ini Ia terbuat dari tanah liat rapuh dan mudah pecah Jika kau tidak hati-hati cangkir ini bisa hancur berkeping-keping Suami itu menganggu Ya aku mengerti Cangkir ini memang mudah pecah Abu Nawas kemudian berkata Begitu juga dengan pernikahan Pernikahan itu ibarat cangkir dari tanah liat Ia tidak sempurna dan rapuh jika tidak dirawat dengan baik Ia bisa hancur karena masalah kecil Tapi jika kau dan istrimu tahu bagaimana cara merawat cangkir ini dengan hati-hati Pernikahan kalian akan tetap utuh meskipun cangkirnya tidak sempurna Suami itu berpikir sejenak dan mulai memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas Jadi kau maksudkan aku harus lebih sabar dan berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil Abu Nawas menganggu Benar masalah kecil dalam rumah tangga seringkali bisa diselesaikan bukan dengan berdebat atau bertengkar Melainkan dengan kesabaran, pengertian, dan kerendahan hati Cobalah untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan kalian Bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan Setelah mendengar nasihat itu suami tersebut kembali ke rumah dengan pandangan yang berbeda Ketika ia sampai di rumah ia menceritakan semua yang ia dengar dari Abu Nawas kepada istrinya Mereka berdua memutuskan untuk mulai melihat pernikahan mereka lagi seperti cangkir dari tanah liat Setiap kali ada masalah kecil mereka tidak lagi membiarkannya menjadi besar Sebaliknya mereka menghadapi setiap masalah dengan hati-hati Dengan kesadaran bahwa pernikahan mereka harus dirawat dengan penuh cinta dan kelembutan Waktu pun berlalu dan hubungan mereka semakin kuat setiap kali masalah muncul Baik suami maupun istri mengingat cangkir tanah liat yang mudah pecah Mereka berbicara dengan lebih lembut, lebih sabar dan selalu memberi ruang untuk saling memahami Rumah tangga mereka yang dulunya dipenuhi dengan kebisuan dan pertengkaran Kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan juga kehangatan Suatu hari suami itu kembali menemui Abu Nawas kali ini dengan tersenyum lebar di wajahnya Wahai Abu Nawas aku ingin berterima kasih padamu nasihatmu tentang cangkir dari tanah liat Benar-benar mengubah cara pandang kami terhadap pernikahan Sekarang kami lebih bisa mengatasi masalah-masalah kecil dengan tenang Dan rumah tangga kami menjadi jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum bijak Itulah kekuatan dari kesabaran dan pengertian Wahai sahabatku Ingatlah selalu Tidak ada pernikahan yang sempurna Yang membuatnya indah adalah bagaimana kau dan istrimu merawatnya dengan cinta dan kasih sayang Meski terkadang harus melalui masalah yang sulit Dan dengan itu suami tersebut pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur Mereka sadar bahwa ia telah menemukan rahasia untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahannya Tidak hanya melalui kata-kata Tetapi juga melalui sikap dan kasih sayang yang tulus di keduanya Setelah beberapa bulan berlalu Hubungan suami istri itu semakin harmonis Mereka telah belajar untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain Bahkan di saat-saat yang sulit Setiap kali ada masalah kecil Mereka tidak lagi membiarkannya menjadi penyebab pertengkaran Sebaliknya mereka berusaha menyelesaikan dengan cara yang penuh cinta Dengan pengingat pelajaran dari Abu Nawas tentang cangkir tanah liat Suatu hari suami dan istri itu memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Untuk merayakan perbaikan hubungan mereka Mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Abu Nawas Sebagai sang penasihat yang telah membantu mereka menemukan jalan kembali ke kebahagiaan Ketika Abu Nawas tiba ia disambut dengan hangat oleh pasangan itu Istri menyajikan hidangan lezat yang telah ia siapkan Sementara suami menyiapkan minuman kesukaan Abu Nawas Suasana di rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan juga canda Jauh dari kebisuan yang pernah menyelimuti mereka Setelah menyantap hidangan suami berkata Wahai Abu Nawas kami sangat berterima kasih padamu Nasihatmu telah mengubah hidup kami Kami kini bisa saling berbicara dengan baik meski di tengah masalah yang ada Abu Nawas pun tersenyum bangga Saya sangat senang mendengar itu Ingatlah komunikasi dan pengertian adalah kunci dalam setiap hubungan Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami satu sama lain Istri kemudian menambahkan Kami juga belajar untuk menghargai perbedaan kami Setiap orang punya cara dan pandangan masing-masing Dan itu tidak salah Kami kini tahu bahwa hal itu justru membuat hubungan kami lebih kaya Mendengar itu Abu Nawas pun menganggu setiap hubungan itu unik Layaknya cangkir tanah liat yang berbeda-beda bentuk dan ukurannya Yang terpenting adalah bagaimana kalian saling merawat dan menjaga agar cangkir tersebut tidak pecah Malam itu berlanjut dengan cerita-cerita lucu dan kenangan indah yang mereka bagi Suami dan istri itu merasa sangat bersyukur karena bisa duduk bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir Tetapi mereka memiliki alat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi Ketika Abu Nawas pamit untuk pulang Ia meninggalkan mereka dengan satu pesan terakhir Jangan pernah berhenti untuk saling mendengarkan komunikasi yang baik Dan juga pengertian yang mendalam adalah fondasi dari rumah tangga yang bahagia Jika kalian bisa saling memahami Maka tidak ada yang tidak bisa kalian atasi Suami dan istri itu menganggu penuh keyakinan Mereka berjanji untuk terus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari Abu Nawas Dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka Dengan senyum di wajah mereka Suami dan istri itu mengantar Abu Nawas pergi Mereka merasa terinspirasi dan siap menghadapi segala tantangan yang akan datang Dalam hati mereka, mereka berdua berkomitmen untuk terus belajar Dan tumbuh bersama sebagai pasangan Dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh kasih, pengertian, dan juga kebahagiaan Dan dengan demikian, kisah mereka berlanjut bukan hanya sebagai pasangan yang saling mencintai Tetapi juga sebagai teman hidup yang siap melewati segala suka dan juga duka secara bersama-sama Tamat Pada suatu hari, seorang suami mendatangi Abu Nawas dengan wajah kusut dan penuh kegeliesaan Suami itu berkata, wahai Abu Nawas, aku sedang dalam masalah besar Sudah berminggu-minggu aku dan istriku tidak berbicara Kami tinggal satu atap, tapi seperti dua orang asing Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya Setiap kali aku ingin berbicara, rasanya sulit dan istriku pun hanya diam Abu Nawas menatapnya dengan penuh perhatian lalu bertanya apa yang menyebabkan kalian diam satu sama lain selama ini Si suami menghela nafas dalam-dalam awalnya hanya masalah kecil Mungkin tentang hal-hal sepele yang biasa terjadi di rumah tangga Tapi semakin lama, kami semakin menjauh dan kini seolah tak ada lagi yang bisa diucapkan Kami merasa kesal satu sama lain Namun tak ingin mengalah Abu Nawas tersenyum tipis Ia tahu bahwa masalah komunikasi yang terputus dalam rumah tangga seringkali dapat memperburuk keadaan Ia lalu berkata, masalah kalian bukan pada pertengkaran tapi pada kepisuan yang kalian pelihara Apakah kau ingin memperbaiki keadaan ini? Suami itu mengangguk dengan penuh harap Tentu saja Abu Nawas Aku ingin hubunganku dengan istriku kembali seperti dulu Penuh dengan canda dan tawa Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana Setelah berpikir sejenak Abu Nawas pun berkata Baiklah, aku akan membantumu besok pagi Bawa aku ke rumahmu Tapi sebelum itu kau harus melakukan satu hal Apa itu Abu Nawas? Tanya suami dengan penuh antusias Ketika aku pulang nanti Ketika kau pulang nanti, jangan mencoba berbicara dengan istrimu Justru sebaliknya, bersikaplah seolah-olah kau tak punya masalah Jangan tampak marah atau gelisah Lakukan segala rutin natasmu seperti biasa Tetapi tetap diam Pahami keadaan dan persiapkan dirimu untuk esok hari Suami itu kebingungan Namun ia tetap menurut dan pulang ke rumahnya Esok paginya, sesuai dengan permintaan Abu Nawas Ia membawa sang penasihat ke rumahnya Saat mereka sampai di sana Isteri suami itu sedang duduk di halaman Tampak tidak peduli dengan kedatangan suaminya atau Abu Nawas Abu Nawas pun dengan sopan menghampiri istri tersebut dan berkata Assalamualaikum wahai ibu Aku mendengar ada sedikit masalah di rumah ini Maukah kau menceritakan apa yang terjadi? Istri itu mendengar menatap Abu Nawas dengan ekspresi datar Namun kemudian menghala nafas panjang dan mulai berbicara Masalah ini sudah terlalu lama Kami sudah tidak berbicara selama berminggu-minggu Dan aku merasa suamiku tidak lagi peduli padaku Dia lebih memilih diam daripada memperbaiki keadaan Abu Nawas mendengarkan dengan seksama Lalu berkata Aku mengerti perasaanmu ketika kebisuan terjadi di antara kalian Setiap hari terasa semakin berat dan hubungan kalian semakin jauh Namun jika kau benar-benar ingin memperbaikinya Aku punya satu cara yang mungkin tampak aneh Tapi aku ingin kau mencobanya Istri itu mengerutkan dahi penasaran cara apa itu Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendia air yang ada di dekat mereka Dan berkata Aku ingin kau dan suamimu melakukan suatu hal yang sangat sederhana Setiap kali ingin berbicara sebelum kata-kata keluar dari mulut Minumlah seteguh air ini Lakukan itu sebelum berkata apapun Baik ketika kau sedang marah, senang, atau hanya ingin berbincang Teruslah lakukan ini selama tiga hari Suami dan istri itu saling berpandangan Keduanya beringung Tapi karena mereka sudah begitu putus asa untuk memperbaiki hubungan Mereka setuju untuk mencoba cara dari Abu Nawas Setelah memberikan petunjuk tersebut Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah mereka Sambil tersenyum penuh rahasia dalam hati Ia tahu bahwa terkadang solusi terbaik untuk masalah besar adalah Langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik Tiga hari berlalu Dan pasangan suami istri itu mengikuti saran Abu Nawas dengan penuh ketaatan Setiap kali mereka hendak berbicara Baik suami maupun istri akan menghampiri atau mengambil seteguk air sebelum membuka mulut Awalnya kebisuan yang mereka pelihara tampak lebih dalam karena kebiasaan itu Namun secara perlahan-lahan sesuatu yang ajaib mula terjadi Dengan meminum air sebelum berbicara Mereka berdua mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata Mereka sadar bahwa tidak semua kemarahan perlu diucapkan Dan terkadang yang diperlukan hanyalah jeda untuk mendinginkan kepala Perlahan suasana di rumah mereka mulai mencair Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka Dan komunikasi yang hilang berangsur-angsur mulai kembali Pada akhir hari ketiga suami itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang jauh lebih cerah Abu Nawas katanya Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi hubungan kami kembali seperti dulu Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari hati kami Istriku mulai berbicara lagi padaku dan aku merasa lebih tenang Abu Nawas tertawa ringan Itu karena air yang kau minum bukan hanya air biasa Tapi itu memberimu waktu untuk berfikir sebelum berbicara Dengan sedikit waktu dan jeda kau dan istrimu belajar Untuk tidak membiarkan emosi menguasai percakapan Kadang yang dibutuhkan bukanlah banyak bicara Tapi cukup hening untuk mendengarkan suara hati masing-masing Suami itu pun tersenyum lega memahami rahasia dibalik nasihat Abu Nawas Kini ia tahu bahwa dalam rumah tangga terkadang bukan kata-kata yang menyelesaikan masalah Tapi kesabaran, pengertian, dan jeda sejenak untuk merenung Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Suami itu pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang Saat tiba di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman yang hangat Sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya Mereka berdua merasa perubahan suasana itu Tetapi tidak ada yang berkata-kata hanya saling menyapa dengan isyarat penuh rasa saling mengerti Suami dan istri itu kini paham betapa pentingnya jeda dalam komunikasi mereka Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik Sebuah tantangan baru muncul Suami dan istri mendapati bahwa masalah-masalah kecil yang dulu memicu pertengkaran tetap ada Hanya saja kali ini, mereka tidak lagi saling diam Tetapi berusaha menghadapi masalah itu dengan lebih sabar Mereka ingat betul nasihat Abu Nawas tentang air yang diminum sebelum berbicara Bahwa jeda sejenak mampu menenangkan hati Tapi keduanya masih bertanya-tanya Apakah ada cara lain untuk mengatasi ketegangan yang masih muncul di antara mereka Beberapa minggu setelah pertemuan pertama Suami itu kembali menemui Abu Nawas Kali ini ia bertanya Wahai Abu Nawas, air yang kau sarankan Memang membantu kami untuk menghindari pertengkaran Namun, masalah-masalah kecil terus saja muncul Apakah ada cara lain yang bisa kami lakukan agar rumah tangga kami benar-benar harmonis Abu Nawas mendengar keluhan suami itu dengan tenang Ia tersenyum dan berkata Masalah kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar Air yang aku sarankan hanyalah permulaan Untuk memberimu waktu berfikir dan menenangkan hati sebelum bertindak Namun untuk benar-benar menyelesaikan masalah-masalah kecil itu Kau dan istrimu harus mengubah cara pandang terhadap hubungan kalian Suami itu kebingungan bagaimana maksudmu Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengajak suami itu untuk berjalan ke pasar di sana Mereka berhenti di depan sebuah toko perabotan Di luar toko terlihat sebeberapa cangkir dari tanah liat yang dijual dengan harga yang sangat murah Abu Nawas mengambil salah satu cangkir itu dan berkata Lihatlah cangkir ini Ia terbuat dari tanah liat rapuh dan mudah pecah Jika kau tidak hati-hati cangkir ini bisa hancur berkeping-keping Suami itu menganggu Ya aku mengerti Cangkir ini memang mudah pecah Abu Nawas kemudian berkata Begitu juga dengan pernikahan Pernikahan itu ibarat cangkir dari tanah liat Ia tidak sempurna dan rapuh jika tidak dirawat dengan baik Ia bisa hancur karena masalah kecil Tapi jika kau dan istrimu tahu bagaimana cara merawat cangkir ini dengan hati-hati Pernikahan kalian akan tetap utuh meskipun cangkirnya tidak sempurna Suami itu berpikir sejenak dan mulai memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas Jadi kau maksudkan aku harus lebih sabar dan berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil Abu Nawas menganggu Benar masalah kecil dalam rumah tangga seringkali bisa diselesaikan bukan dengan berdebat atau bertengkar Melainkan dengan kesabaran, pengertian, dan kerendahan hati Cobalah untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan kalian Bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan Setelah mendengar nasihat itu suami tersebut kembali ke rumah dengan pandangan yang berbeda Ketika ia sampai di rumah ia menceritakan semua yang ia dengar dari Abu Nawas kepada istrinya Mereka berdua memutuskan untuk mulai melihat pernikahan mereka lagi seperti cangkir dari tanah liat Setiap kali ada masalah kecil mereka tidak lagi membiarkannya menjadi besar Sebaliknya mereka menghadapi setiap masalah dengan hati-hati Dengan kesadaran bahwa pernikahan mereka harus dirawat dengan penuh cinta dan kelembutan Waktu pun berlalu dan hubungan mereka semakin kuat setiap kali masalah muncul Baik suami maupun istri mengingat cangkir tanah liat yang mudah pecah Mereka berbicara dengan lebih lembut, lebih sabar, dan selalu memberi ruang untuk saling memahami Rumah tangga mereka yang dulunya dipenuhi dengan kebisuan dan perlengkaran Kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan juga kehangatan Suatu hari suami itu kembali menemui Abu Nawas kali ini dengan tersenyum lebar di wajahnya Wahai Abu Nawas, aku ingin berterima kasih padamu nasihatmu tentang cangkir dari tanah liat Benar-benar mengubah cara pandang kami terhadap pernikahan Sekarang kami lebih bisa mengatasi masalah-masalah kecil dengan tenang Dan rumah tangga kami menjadi jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum bijak Itulah kekuatan dari kesabaran dan pengertian Wahai sahabatku Ingatlah, selalu tidak ada pernikahan yang sempurna Yang membuatnya indah adalah bagaimana kau dan istrimu merawatnya dengan cinta dan kasih sayang Meski terkadang harus melalui masalah yang sulit Dan dengan itu suami tersebut pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur Mereka sadar bahwa ia telah menemukan rahasia untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahannya Tidak hanya melalui kata-kata Tetapi juga melalui sikap dan kasih sayang yang tulus di keduanya Setelah beberapa bulan berlalu Hubungan suami istri itu semakin harmonis Mereka telah belajar untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain Bahkan di saat-saat yang sulit Setiap kali ada masalah kecil Mereka tidak lagi membiarkannya menjadi penyebab pertengkaran Sebaliknya mereka berusaha menyelesaikan dengan cara yang penuh cinta Dengan pengingat pelajaran dari Abu Nawas tentang cangkir tanah liat Suatu hari suami dan istri itu memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Untuk merayakan perbaikan hubungan mereka Mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Abu Nawas Sebagai sang penasihat yang telah membantu mereka menemukan jalan kembali ke kebahagiaan Ketika Abu Nawas tiba ia disambut dengan hangat oleh pasangan itu Istri menyajikan hidangan lezat yang telah ia siapkan Sementara suami menyiapkan minuman kesukaan Abu Nawas Suasana di rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan juga canda Jauh dari kebisuan yang pernah menjelimuti mereka Setelah menyantap hidangan suami berkata Wahai Abu Nawas kami sangat berterima kasih padamu Nasihatmu telah mengubah hidup kami Kami kini bisa saling berbicara dengan baik Meski di tengah masalah yang ada Abu Nawas pun tersenyum bangga Saya sangat senang mendengar itu Ingatlah komunikasi dan pengertian adalah kunci dalam setiap hubungan Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami satu sama lain Istri kemudian menambahkan Kami juga belajar untuk menghargai perbedaan kami Setiap orang punya cara dan pandangan masing-masing Dan itu tidak salah Kami kini tahu bahwa hal itu justru membuat hubungan kami lebih kaya Mendengar itu Abu Nawas pun menganggu setiap hubungan itu unik Layaknya cangkir tanah liat yang berbeda-beda bentuk dan ukurannya Yang terpenting adalah bagaimana kalian saling merawat dan menjaga agar cangkir tersebut tidak pecah Malam itu berlanjut dengan cerita-cerita lucu dan kenangan indah yang mereka bagi Suami dan istri itu merasa sangat bersyukur karena bisa duduk bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir Tetapi mereka memiliki alat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi Ketika Abu Nawas pamit untuk pulang Ia meninggalkan mereka dengan satu pesan terakhir Jangan pernah berhenti untuk saling mendengarkan komunikasi yang baik Dan juga pengertian yang mendalam adalah fondasi dari rumah tangga yang bahagia Jika kalian bisa saling memahami Maka tidak ada yang tidak bisa kalian atasi Suami dan istri itu menganggu penuh keyakinan Mereka berjanji untuk terus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari Abu Nawas Dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka Dengan senyum di wajah mereka Suami dan istri itu mengantar Abu Nawas pergi Mereka merasa terinspirasi dan siap menghadapi segala tantangan yang akan datang Dalam hati mereka, mereka berdua berkomitmen untuk terus belajar Dan tumbuh bersama sebagai pasangan Dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh kasih, pengertian, dan juga kebahagiaan Dan dengan demikian, kisah mereka berlanjut bukan hanya sebagai pasangan yang saling mencintai Tetapi juga sebagai teman hidup yang siap melewati segala suka dan juga duka secara bersama-sama Tamat Pada suatu hari, seorang suami mendatangi Abu Nawas dengan wajah kusut dan penuh kegeliesaan Suami itu berkata, wahai Abu Nawas, aku sedang dalam masalah besar Sudah berminggu-minggu aku dan istriku tidak berbicara Kami tinggal satu atap, tapi seperti dua orang asing Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya Setiap kali aku ingin berbicara, rasanya sulit dan istriku pun hanya diam Abu Nawas menatapnya dengan penuh perhatian lalu bertanya apa yang menyebabkan kalian diam satu sama lain selama ini Si suami menghela nafas dalam-dalam awalnya hanya masalah kecil Mungkin tentang hal-hal sepele yang biasa terjadi di rumah tangga Tapi semakin lama, kami semakin menjauh dan kini seolah tak ada lagi yang bisa diucapkan Kami merasa kesal satu sama lain Namun tak ingin mengalah Abu Nawas tersenyum tipis Ia tahu bahwa masalah komunikasi yang terputus dalam rumah tangga seringkali dapat memperburuk keadaan Ia lalu berkata, masalah kalian bukan pada pertengkaran tapi pada kepisuan yang kalian pelihara Apakah kau ingin memperbaiki keadaan ini? Suami itu mengangguk dengan penuh harap Tentu saja Abu Nawas Aku ingin hubunganku dengan istriku kembali seperti dulu Penuh dengan canda dan tawa Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana Setelah berpikir sejenak Abu Nawas pun berkata Baiklah aku akan membantumu besok pagi Bawa aku ke rumahmu Tapi sebelum itu kau harus melakukan satu hal Apa itu Abu Nawas? Tanya suami dengan penuh antusias Ketika aku pulang nanti Ketika kau pulang nanti Jangan mencoba berbicara dengan istrimu Justru sebaliknya Bersikaplah seolah-olah kau tak punya masalah Jangan tampak marah atau gelisah Lakukan segala rutin natasmu Seperti biasa Tetapi tetap diam Pahami keadaan dan persiapkan dirimu untuk esok hari Suami itu kebingungan Namun ia tetap menurut dan pulang ke rumahnya Esok paginya Sesuai dengan permintaan Abu Nawas Ia membawa sang penasihat ke rumahnya Saat mereka sampai di sana Istri suami itu sedang duduk di halaman Tampak tidak peduli dengan kedatangan suaminya atau Abu Nawas Abu Nawas pun dengan sopan menghampiri istri tersebut dan berkata Assalamualaikum wahai ibu Aku mendengar ada sedikit masalah di rumah ini Maukah kau menceritakan apa yang terjadi Istri itu mendongak Menatap Abu Nawas dengan ekspresi datar Namun kemudian menghala nafas panjang Dan mulai berbicara Masalah ini sudah terlalu lama Kami sudah tidak berbicara selama berminggu-minggu Dan aku merasa suamiku tidak lagi peduli padaku Dia lebih memilih diam daripada memperbaiki keadaan Abu Nawas mendengarkan dengan seksama Lalu berkata Aku mengerti perasaanmu ketika kebisuan terjadi di antara kalian Setiap hari terasa semakin berat Dan hubungan kalian semakin jauh Namun jika kau benar-benar ingin memperbaikinya Aku punya satu cara yang mungkin tampak aneh Tapi aku ingin kau mencobanya Istri itu mengerutkan dahi penasaran cara apa itu Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendia air yang ada di dekat mereka Dan berkata Aku ingin kau dan suamimu melakukan suatu hal yang sangat sederhana Setiap kali ingin berbicara Sebelum kata-kata keluar dari mulut Minumlah seteguh air ini Lakukan itu sebelum berkata apapun Baik ketika kau sedang marah, senang, atau hanya ingin berbincang Teruslah lakukan ini selama tiga hari Suami dan istri itu saling berpandangan Keduanya beringung Tapi karena mereka sudah begitu putus asa untuk memperbaiki hubungan Mereka setuju untuk mencoba cara dari Abu Nawas Setelah memberikan petunjuk tersebut Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah mereka Sambil tersenyum penuh rahasia dalam hati Ia tahu bahwa terkadang solusi terbaik untuk masalah besar adalah Langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik Tiga hari berlalu Dan pasangan suami istri itu mengikuti saran Abu Nawas dengan penuh ketaatan Setiap kali mereka hendak berbicara Baik suami maupun istri akan menghampiri atau mengambil seteguh air sebelum membuka mulut Awalnya kebisuan yang mereka pelihara tampak lebih dalam Karena kebiasaan itu Namun secara perlahan-lahan sesuatu yang ajaib mula terjadi Dengan meminum air sebelum berbicara Mereka berdua mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata Mereka sadar bahwa tidak semua kemarahan perlu diucapkan Dan terkadang yang diperlukan hanyalah jeda untuk mendinginkan kepala Perlahan suasana di rumah mereka mulai mencair Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka Dan komunikasi yang hilang berangsur-angsur mulai kembali Pada akhir hari ketiga suami itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang jauh lebih cerah Abu Nawas katanya Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi hubungan kami kembali seperti dulu Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari hati kami Istriku mulai berbicara lagi padaku dan aku merasa lebih tenang Abu Nawas tertawa ringan Itu karena air yang kau minum bukan hanya air biasa Tapi itu memberimu waktu untuk berpikir sebelum berbicara Dengan sedikit waktu dan jeda kau dan istrimu belajar untuk tidak membiarkan emosi menguasai percakapan Kadang yang dibutuhkan bukanlah banyak bicara tapi cukup hening untuk mendengarkan suara hati masing-masing Suami itu pun tersenyum lega memahami rahasia dibalik nasihat Abu Nawas Kini ia tahu bahwa dalam rumah tangga terkadang bukan kata-kata yang menyelesaikan masalah Tapi kesabaran, pengertian, dan jeda sejenak untuk merenung Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Suami itu pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang Saat tiba di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman yang hangat Sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya Mereka berdua merasa perubahan suasana itu Tetapi tidak ada yang berkata-kata hanya saling menyapa dengan isyarat penuh rasa saling mengerti Suami dan istri itu kini paham betapa pentingnya jeda dalam komunikasi mereka Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik Sebuah tantangan baru muncul Suami dan istri mendapati bahwa masalah-masalah kecil yang dulu memicu pertengkaran tetap ada Hanya saja kali ini, mereka tidak lagi saling diam Tetapi berusaha menghadapi masalah itu dengan lebih sabar Mereka ingat betul nasihat Abu Nawas tentang air yang diminum sebelum berbicara Bahwa jeda sejenak mampu menenangkan hati Tapi keduanya masih bertanya-tanya Apakah ada cara lain untuk mengatasi ketegangan yang masih muncul di antara mereka Beberapa minggu setelah pertemuan pertama Suami itu kembali menemui Abu Nawas Kali ini ia bertanya Wahai Abu Nawas, air yang kau sarankan Memang membantu kami untuk menghindari pertengkaran Namun, masalah-masalah kecil terus saja muncul Apakah ada cara lain yang bisa kami lakukan agar rumah tangga kami benar-benar harmonis Abu Nawas mendengar keluhan suami itu dengan tenang Ia tersenyum dan berkata Masalah kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar Air yang aku sarankan hanyalah permulaan Untuk memberimu waktu berfikir dan menenangkan hati sebelum bertindak Namun untuk benar-benar menyelesaikan masalah-masalah kecil itu Kau dan istrimu harus mengubah cara pandang terhadap hubungan kalian Suami itu kebingungan bagaimana maksudmu Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengajak suami itu untuk berjalan ke pasar di sana Mereka berhenti di depan sebuah toko perabotan Di luar toko terlihat sebeberapa cangkir dari tanah liat yang dijual dengan harga yang sangat murah Abu Nawas mengambil salah satu cangkir itu dan berkata Lihatlah cangkir ini Ia terbuat dari tanah liat rapuh dan mudah pecah Jika kau tidak hati-hati cangkir ini bisa hancur berkeping-keping Suami itu menganggu Ya aku mengerti Cangkir ini memang mudah pecah Abu Nawas kemudian berkata Begitu juga dengan pernikahan Pernikahan itu ibarat cangkir dari tanah liat Ia tidak sempurna dan rapuh jika tidak dirawat dengan baik Ia bisa hancur karena masalah kecil Tapi jika kau dan istrimu tahu bagaimana cara merawat cangkir ini dengan hati-hati Pernikahan kalian akan tetap utuh meskipun cangkirnya tidak sempurna Suami itu berpikir sejenak dan mulai memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas Jadi kau maksudkan aku harus lebih sabar dan berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil Abu Nawas menganggu Benar masalah kecil dalam rumah tangga seringkali bisa diselesaikan bukan dengan berdebat atau bertengkar Melainkan dengan kesabaran, pengertian, dan kerendahan hati Cobalah untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan kalian Bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan Setelah mendengar nasihat itu suami tersebut kembali ke rumah dengan pandangan yang berbeda Ketika ia sampai di rumah ia menceritakan semua yang ia dengar dari Abu Nawas kepada istrinya Mereka berdua memutuskan untuk mulai melihat pernikahan mereka lagi seperti cangkir dari tanah liat Setiap kali ada masalah kecil mereka tidak lagi membiarkannya menjadi besar Sebaliknya mereka menghadapi setiap masalah dengan hati-hati Dengan kesadaran bahwa pernikahan mereka harus dirawat dengan penuh cinta dan kelembutan Waktu pun berlalu dan hubungan mereka semakin kuat setiap kali masalah muncul Baik suami maupun istri mengingat cangkir tanah liat yang mudah pecah Mereka berbicara dengan lebih lembut, lebih sabar, dan selalu memberi ruang untuk saling memahami Rumah tangga mereka yang dulunya dipenuhi dengan kebisuan dan pertangkaran Kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan juga kehangatan Suatu hari suami itu kembali menemui Abu Nawas kali ini dengan tersenyum lebar di wajahnya Wahai Abu Nawas, aku ingin berterima kasih padamu nasihatmu tentang cangkir dari tanah liat benar-benar mengubah cara pandang kami terhadap pernikahan Sekarang kami lebih bisa mengatasi masalah-masalah kecil dengan tenang Dan rumah tangga kami menjadi jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum bijak Itulah kekuatan dari kesabaran dan pengertian Wahai sahabatku Ingatlah, selalu tidak ada pernikahan yang sempurna Yang membuatnya indah adalah bagaimana kau dan istrimu merawatnya dengan cinta dan kasih sayang Meski terkadang harus melalui masalah yang sulit Dan dengan itu suami tersebut pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur Mereka sadar bahwa ia telah menemukan rahasia untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahannya Tidak hanya melalui kata-kata Tetapi juga melalui sikap dan kasih sayang yang tulus di keduanya Setelah beberapa bulan berlalu Hubungan suami istri itu semakin harmonis Mereka telah belajar untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain Bahkan di saat-saat yang sulit Setiap kali ada masalah kecil Mereka tidak lagi membiarkannya menjadi penyebab pertengkaran Sebaliknya mereka berusaha menyelesaikan dengan cara yang penuh cinta Dengan pengingat pelajaran dari Abu Nawas tentang cangkir tanah liat Suatu hari suami dan istri itu memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Untuk merayakan perbaikan hubungan mereka Mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Abu Nawas Sebagai sang penasihat yang telah membantu mereka menemukan jalan kembali ke kebahagiaan Ketika Abu Nawas tiba ia disambut dengan hangat oleh pasangan itu Istri menyajikan hidangan lezat yang telah ia siapkan Sementara suami menyiapkan minuman kesukaan Abu Nawas Suasana di rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan juga canda Jauh dari kebisuan yang pernah menjelimuti mereka Setelah menyantap hidangan suami berkata Wahai Abu Nawas kami sangat berterima kasih padamu Nasihatmu telah mengubah hidup kami Kami kini bisa saling berbicara dengan baik Meski di tengah masalah yang ada Abu Nawas pun tersenyum bangga Saya sangat senang mendengar itu Ingatlah komunikasi dan pengertian adalah kunci dalam setiap hubungan Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami satu sama lain Istri kemudian menambahkan Kami juga belajar untuk menghargai perbedaan kami Setiap orang punya cara dan pandangan masing-masing Dan itu tidak salah Kami kini tahu bahwa hal itu justru membuat hubungan kami lebih kaya Mendengar itu Abu Nawas pun menganggu setiap hubungan itu unik Layaknya cangkir tanah liat yang berbeda-beda bentuk dan ukurannya Yang terpenting adalah bagaimana kalian saling merawat dan menjaga agar cangkir tersebut tidak pecah Malam itu berlanjut dengan cerita-cerita lucu dan kenangan indah yang mereka bagi Suami dan istri itu merasa sangat bersyukur karena bisa duduk bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir Tetapi mereka memiliki alat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi Ketika Abu Nawas pamit untuk pulang Ia meninggalkan mereka dengan satu pesan terakhir Jangan pernah berhenti untuk saling mendengarkan komunikasi yang baik Dan juga pengertian yang mendalam adalah fondasi dari rumah tangga yang bahagia Jika kalian bisa saling memahami maka tidak ada yang tidak bisa kalian atasi Suami dan istri itu mengangguk penuh keyakinan Mereka berjanji untuk terus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari Abu Nawas Dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka Dengan senyum di wajah mereka suami dan istri itu mengantar Abu Nawas pergi Mereka merasa terinspirasi dan siap menghadapi segala tantangan yang akan datang Dalam hati mereka, mereka berdua berkomitmen untuk terus belajar Dan tumbuh bersama sebagai pasangan Dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh kasih, pengertian, dan juga kebahagiaan Dan dengan demikian, kisah mereka berlanjut bukan hanya sebagai pasangan yang saling mencintai Tetapi juga sebagai teman hidup yang siap melewati segala suka dan juga duka secara bersama-sama Tamat Pada suatu hari, seorang suami mendatangi Abu Nawas dengan wajah kusut dan penuh kegeliesaan Suami itu berkata Wahai Abu Nawas, aku sedang dalam masalah besar Sudah berminggu-minggu aku dan istriku tidak berbicara Kami tinggal satu atap, tapi seperti dua orang asing Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya Setiap kali aku ingin berbicara, rasanya sulit dan istriku pun hanya diam Abu Nawas menatapnya dengan penuh perhatian Lalu bertanya apa yang menyebabkan kalian diam satu sama lain selama ini Si suami menghela nafas dalam-dalam awalnya hanya masalah kecil Mungkin tentang hal-hal sepele yang biasa terjadi di rumah tangga Tapi semakin lama, kami semakin menjauh dan kini seolah tak ada lagi yang bisa diucapkan Kami merasa kesal satu sama lain Namun tak ingin mengalah Abu Nawas tersenyum tipis Ia tahu bahwa masalah komunikasi yang terputus dalam rumah tangga seringkali dapat memperburuk keadaan Ia lalu berkata, masalah kalian bukan pada pertengkaran tapi pada kepisuan yang kalian pelihara Apakah kau ingin memperbaiki keadaan ini? Suami itu mengangguk dengan penuh harap Tentu saja Abu Nawas, aku ingin hubunganku dengan istriku kembali seperti dulu Penuh dengan canda dan tawa Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana Setelah berpikir sejenak Abu Nawas pun berkata Baiklah, aku akan membantumu besok pagi Bawa aku ke rumahmu Tapi sebelum itu, kau harus melakukan satu hal Apa itu Abu Nawas? Tanya suami dengan penuh antusias Ketika aku pulang nanti Ketika kau pulang nanti Jangan mencoba berbicara dengan istrimu Justru sebaliknya Bersikaplah seolah-olah kau tak punya masalah Jangan tampak marah atau gelisah Lakukan segala rutin natasmu Seperti biasa Tetapi tetap diam Pahami keadaan dan persiapkan dirimu untuk esok hari Suami itu kebingungan Namun ia tetap menurut dan pulang ke rumahnya Esok paginya Sesuai dengan permintaan Abu Nawas Ia membawa sang penasihat ke rumahnya Saat mereka sampai di sana Isteri suami itu sedang duduk di halaman Tampak tidak peduli dengan kedatangan suaminya Atau Abu Nawas Abu Nawas pun dengan sopan menghampiri istri tersebut Dan berkata Assalamualaikum wahai ibu Aku mendengar ada sedikit masalah di rumah ini Maukah kau menceritakan apa yang terjadi Istri itu mendengar Menatap Abu Nawas dengan ekspresi datar Namun kemudian menghala nafas panjang Dan mulai berbicara Masalah ini sudah terlalu lama Kami sudah tidak berbicara selama berminggu-minggu Dan aku merasa suamiku tidak lagi peduli padaku Dia lebih memilih diam Daripada memperbaiki keadaan Abu Nawas mendengarkan dengan seksama Lalu berkata Aku mengerti perasaanmu Ketika kebisuan terjadi di antara kalian Setiap hari terasa semakin berat Dan hubungan kalian semakin jauh Namun jika kau benar-benar ingin memperbaikinya Aku punya satu cara yang mungkin tampak aneh Tapi aku ingin kau mencobanya Istri itu mengerutkan dahi penasaran Cara apa itu Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendia air Yang ada di dekat mereka Dan berkata Aku ingin kau dan suamimu Melakukan suatu hal yang sangat sederhana Setiap kali ingin berbicara Sebelum kata-kata keluar dari mulut Minumlah seteguh air ini Lakukan itu sebelum berkata apapun Baik ketika kau sedang marah Senang Atau hanya ingin berbincang Teruslah lakukan ini selama tiga hari Suami dan istri itu saling berpandangan Keduanya beringung Tapi karena mereka sudah begitu putus asa Untuk memperbaiki hubungan Mereka setuju untuk mencoba cara dari Abu Nawas Setelah memberikan petunjuk tersebut Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah mereka Sambil tersenyum penuh rahasia dalam hati Ia tahu bahwa terkadang solusi terbaik Untuk masalah besar adalah Langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik Tiga hari berlalu Dan pasangan suami istri itu mengikuti saran Abu Nawas Dengan penuh ketaatan Setiap kali mereka hendak berbicara Baik suami maupun istri akan menghampiri Atau mengambil seteguh air sebelum membuka mulut Awalnya kebisuan yang mereka pelihara tampak lebih dalam Karena kebiasaan itu Namun secara perlahan-lahan Sesuatu yang ajaib mula terjadi Dengan meminum air sebelum berbicara Mereka berdua mulai Lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata Mereka sadar bahwa tidak semua kemarahan perlu diucapkan Dan terkadang yang diperlukan hanyalah jeda Untuk mendinginkan kepala Perlahan suasana di rumah mereka mulai mencair Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka Dan komunikasi yang hilang berangsur-angsur mulai kembali Pada akhir hari ketiga Suami itu kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang jauh lebih cerah Abu Nawas katanya Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi hubungan kami kembali seperti dulu Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari hati kami Istriku mulai berbicara lagi padaku Dan aku merasa lebih tenang Abu Nawas tertawa ringan Itu karena air yang kau minum bukan hanya air biasa Tapi itu memberimu waktu untuk berpikir sebelum berbicara Dengan sedikit waktu dan jeda kau dan istrimu belajar Untuk tidak membiarkan emosi menguasai percakapan Kadang yang dibutuhkan bukanlah banyak bicara Tapi cukup hening untuk mendengarkan suara hati masing-masing Suami itu pun tersenyum lega Memahami rahasia dibalik nasihat Abu Nawas Kini ia tahu bahwa dalam rumah tangga terkadang bukan kata-kata yang menyelesaikan masalah Tapi kesabaran, pengertian, dan jeda sejenak untuk merenung Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas Suami itu pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang Saat tiba di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman yang hangat Sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya Mereka berdua merasa perubahan suasana itu Tetapi tidak ada yang berkata-kata Hanya saling menyapa dengan isyarat penuh rasa saling mengerti Suami dan istri itu kini paham betapa pentingnya jeda dalam komunikasi mereka Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik Sebuah tantangan baru muncul Suami dan istri mendapati bahwa masalah-masalah kecil yang dulu memicu pertengkaran tetap ada Hanya saja kali ini mereka tidak lagi saling diam Tetapi berusaha menghadapi masalah itu dengan lebih sabar Mereka ingat betul nasihat Abu Nawas tentang air yang diminum sebelum berbicara Bahwa jeda sejenak mampu menenangkan hati Tapi keduanya masih bertanya-tanya Apakah ada cara lain untuk mengatasi ketegangan yang masih muncul di antara mereka Beberapa minggu setelah pertemuan pertama Suami itu kembali menemui Abu Nawas Kali ini ia bertanya, Wahai Abu Nawas, air yang kau sarankan memang membantu kami untuk menghindari pertengkaran Namun masalah-masalah kecil terus saja muncul Apakah ada cara lain yang bisa kami lakukan agar rumah tangga kami benar-benar harmonis Abu Nawas mendengar keluhan suami itu dengan tenang Ia tersenyum dan berkata, masalah kecil dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar Air yang aku sarankan hanyalah permulaan Untuk memberimu waktu berfikir dan menenangkan hati sebelum bertindak Namun untuk benar-benar menyelesaikan masalah-masalah kecil itu Kau dan istrimu harus mengubah cara pandang terhadap hubungan kalian Suami itu kebingungan bagaimana maksudmu Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengajak suami itu untuk berjalan ke pasar di sana Mereka berhenti di depan sebuah toko perabotan Di luar toko terlihat sebeberapa cangkir dari tanah liat yang dijual dengan harga yang sangat murah Abu Nawas mengambil salah satu cangkir itu dan berkata Lihatlah cangkir ini, ia terbuat dari tanah liat rapuh dan mudah pecah Jika kau tidak hati-hati cangkir ini bisa hancur berkeping-keping Suami itu menganggu Ya aku mengerti, cangkir ini memang mudah pecah Abu Nawas kemudian berkata Begitu juga dengan pernikahan Pernikahan itu ibarat cangkir dari tanah liat Ia tidak sempurna dan rapuh jika tidak dirawat dengan baik Ia bisa hancur karena masalah kecil Tapi jika kau dan istrimu tahu bagaimana cara merawat cangkir ini dengan hati-hati Pernikahan kalian akan tetap utuh meskipun cangkirnya tidak sempurna Suami itu berpikir sejenak dan mulai memahami apa yang dimaksud oleh Abu Nawas Jadi kau maksudkan aku harus lebih sabar dan berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil Abu Nawas menganggu Benar, masalah kecil dalam rumah tangga seringkali bisa diselesaikan bukan dengan berdebat atau bertengkar Melainkan dengan kesabaran, pengertian, dan kerendahan hati Cobalah untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan kalian Bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan Setelah mendengar nasihat itu, suami tersebut kembali ke rumah dengan pandangan yang berbeda Ketika ia sampai di rumah, ia menceritakan semua yang ia dengar dari Abu Nawas kepada istrinya Mereka berdua memutuskan untuk mulai melihat pernikahan mereka lagi seperti cangkir dari tanah liat Setiap kali ada masalah kecil, mereka tidak lagi membiarkannya menjadi besar Sebaliknya mereka menghadapi setiap masalah dengan hati-hati Dengan kesadaran bahwa pernikahan mereka harus dirawat dengan penuh cinta dan kelembutan Waktu pun berlalu dan hubungan mereka semakin kuat setiap kali masalah muncul Baik suami maupun istri mengingat cangkir tanah liat yang mudah pecah Mereka berbicara dengan lebih lembut, lebih sabar, dan selalu memberi ruang untuk saling memahami Rumah tangga mereka yang dulunya dipenuhi dengan kebisuan dan pertengkaran Kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan juga kehangatan Suatu hari suami itu kembali menemui Abu Nawas kali ini dengan tersenyum lebar di wajahnya Wahai Abu Nawas, aku ingin berterima kasih padamu nasihatmu tentang cangkir dari tanah liat Benar-benar mengubah cara pandang kami terhadap pernikahan Sekarang kami lebih bisa mengatasi masalah-masalah kecil dengan tenang Dan rumah tangga kami menjadi jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum bijak, itulah kekuatan dari kesabaran dan pengertian Wahai sahabatku, ingatlah selalu tidak ada pernikahan yang sempurna Yang membuatnya indah adalah bagaimana kau dan istrimu merawatnya dengan cinta dan kasih sayang Meski terkadang harus melalui masalah yang sulit Dan dengan itu suami tersebut pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur Mereka sadar bahwa ia telah menemukan rahasia untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahannya Tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui sikap dan kasih sayang yang tulus di keduanya Setelah beberapa bulan berlalu hubungan suami istri itu semakin harmonis Mereka telah belajar untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain Bahkan di saat-saat yang sulit setiap kali ada masalah kecil Mereka tidak lagi membiarkannya menjadi penyebab pertengkaran Sebaliknya mereka berusaha menyelesaikan dengan cara yang penuh cinta Dengan pengingat pelajaran dari Abu Nawas tentang cangkir tanah liat Suatu hari suami dan istri itu memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Untuk merayakan perbaikan hubungan mereka Mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada Abu Nawas Sebagai sang penasihat yang telah membantu mereka menemukan jalan kembali ke kebahagiaan Ketika Abu Nawas tiba ia disambut dengan hangat oleh pasangan itu Istri menyajikan hidangan lezat yang telah ia siapkan Sementara suami menyiapkan minuman kesukaan Abu Nawas Suasana di rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan juga canda Jauh dari kebisuan yang pernah menyelimuti mereka Setelah menyantap hidangan suami berkata Wahai Abu Nawas kami sangat berterima kasih padamu Nasihatmu telah mengumbah hidup kami Kami kini bisa saling berbicara dengan baik Meski di tengah masalah yang ada Abu Nawas pun tersenyum bangga Saya sangat senang mendengar itu Ingatlah komunikasi dan pengertian adalah kunci dalam setiap hubungan Terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami satu sama lain Istri kemudian menambahkan Kami juga belajar untuk menghargai perbedaan kami Setiap orang punya cara dan pandangan masing-masing Dan itu tidak salah Kami kini tahu bahwa hal itu justru membuat hubungan kami lebih kaya Mendengar itu Abu Nawas pun menganggu setiap hubungan itu unik Layaknya cangkir tanah liat yang berbeda-beda bentuk dan ukurannya Yang terpenting adalah bagaimana kalian saling merawat dan menjaga agar cangkir tersebut tidak pecah Malam itu berlanjut dengan cerita-cerita lucu dan kenangan indah yang mereka bagi Suami dan istri itu merasa sangat bersyukur karena bisa duduk bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir Tetapi mereka memiliki alat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi Ketika Abu Nawas pamit untuk pulang Ia meninggalkan mereka dengan satu pesan terakhir Jangan pernah berhenti untuk saling mendengarkan komunikasi yang baik Dan juga pengertian yang mendalam adalah fondasi dari rumah tangga yang bahagia Jika kalian bisa saling memahami Maka tidak ada yang tidak bisa kalian atasi Suami dan istri itu menganggu penuh keyakinan Mereka berjanji untuk terus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dari Abu Nawas Dan berusaha menjaga keharmatisan rumah tangga mereka Dengan senyum di wajah mereka Suami dan istri itu mengantar Abu Nawas pergi Mereka merasa terinspirasi dan siap menghadapi segala tantangan yang akan datang Dalam hati mereka, mereka berdua berkomitmen untuk terus belajar Dan tumbuh bersama sebagai pasangan Dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat yang penuh kasih Pengertian dan juga kebahagiaan Dan dengan demikian Kisah mereka berlanjut Bukan hanya sebagai pasangan yang saling mencintai Tetapi juga sebagai teman hidup yang siap melewati segala suka dan juga duka secara bersama-sama Tamat Dan di antara kalian Tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan juga sayang Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan saling memahami sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa terkadang solusi masalah rumah tangga bukanlah sesuatu yang rumit Tetapi kita perlu kebijaksanaan dan hati yang lapang untuk mencapainya Dalam pernikahan Saling memaafkan dan bersabar adalah bentuk nyata dari kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam Allahuaklam bisawaf Semoga kisah Abu Nawas ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua Dalam menjalani hubungan rumah tangga yang penuh dengan ujian Dan ingatlah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Selama kita berusaha dan meminta petunjuk kepada Allah SWT Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk menyebarkannya kepada yang lain Agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini Sekian dari kami Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa